Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Janganlah memohon Kepada Selain Allah Dia Yang memenuhi Semua hajat-hajatmu Bagaimana Sesuatu selainnya Bisa mengubah Sesuatu yang Sudah ditetapkannya Bagaimana Orang Yang tidak mampu Membebaskan Dirinya dari Kebutuhan Dapat membebaskan Kebutuhan Orang lain Ini makna Terjemahnya Maksudnya adalah Wahai Orang-orang yang Berakal Wahai para murid Orang yang berjalan Menuju Allah Janganlah engkau Pernah berharap Kepada Selain Allah Ini maknanya Iktikodiyah Hatinya Bukan Lisannya Janganlah Iktikod kamu Berharap Datangnya Pertolongan Dari selain Allah Karena Kalau kita sudah Sampai pada Maknanya Wahdhani Fizat Isifat Fil Afal Mengenal bahwa Perbuatan Menciptakan Itu Hanyalah Perbuatannya Allah Maka Praktiknya Harusnya Hatinya Tidak Pernah Berharap Kepada Selainnya Allah Hatinya Tidak Pernah Menggantungkan Pada selain Allah Ini praktiknya Dari maknanya Wahdhani Yahwil Afal Menggantungkan Apa Baik Untuk Menghilangkan Segala Macem Kesusahan Kita Seperti Sakit Kita Kadang Ketika Merasakan Sakit Kepengen Segera Sakit Itu Hilang Kadang Kedengan Kita Kedokter Menganggap Dokter Bisa Mengangkat Menghilangkan Penyakit Itu Maka Enggak Bisa Enggak Enggak Akan Mungkin Dokter Itu Bisa Mengangkat Penyakit Kamu Enggak Mungkin Mustahil Obat Bisa Mengangkat Penyakit Kamu Itu Mustahil atau kefakiran kita lagi butuh duit listrik udah bunyi kontrakan yang punya udah di depan rumah gak mau pulang intinya takut pulang kalau pulang ketemu yang punya kontrakan wirenya pikirannya ngitung kontak dibuka semua pulang udah pulang udah siapa lagi yang mau gue utangin gak udah semua rata saya utangin hatinya mesti ketika kehilangan perdoman tentang maknanya wahdhaninya akan menggantungkan akan berharap kepada manusia bisa menghilangkan kepakirannya bisa menghilangkan kebutuhannya ini berarti kita menggantungkan mengharapkan kepada selainnya Allah kau pengen diterima kerja berharap kepada pulang memang gak kerja-kerja siapa yang bisa nolongin saya biar bisa punya kerjaan jumlu gak kawin-kawin berharap ada yang lain yang bisa datengin judul siapa lima coblangnya kira-kira dan segala macam cobaannya Allah dari mulai kepakiran sakit apa susah jenuh segala macam apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita maka hanya Allah yang akan bisa menghilangkan itu semua hanya Allah yang bisa mengangkat itu semua tidak akan ada yang bisa mengangkat itu semua kecuali Allah kepanahu wa ta'ala hingga wajiblah kita ini hanya memohon dan berharap kepada Allah yang bisa menghilangkan gesernya gesernya keyakinan ini kepada orang lain berarti gesernya tentang makna wahdaniyah di hati kita ketika kita bergeser dari keyakinan ada yang bisa menolong selain Allah berarti keimanan tentang kewahdaniyahannya Allah juga bergeser warung sepi siapa yang bisa bikin rame dukun mana yang ujarah ini begitu itu warung sebelah rame warung saya sepi ini mesti ada apa-apa ini mungkin apa kurang taburannya kurang terus memohon kepada selainnya Allah untuk bisa mengangkat kesusahan maka kata Imam Ahmad sepenuh atau ilah jangan begitu dialah yang akan bisa memenuhi semua hajat hajat kenapa karena hanya Allah yang maha kuasa hanya Allah yang punya kudrat dan irada hanya Allah yang bisa menentukan sesuatu bagaimana sesuatu selain Allah bisa mengubah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Allah yang meletak kan ente berharap orang lain yang mengangkat yang gak mungkin mustahil mustahil gak akan mungkin ada satu mahluk pun yang bisa mengangkat sesuatu yang telah Allah letakkan Allah meletakkan sakit sama kamu Allah meletakkan pakir sama kamu Allah meletakkan kebutuhan kepada kamu terus ini berharap orang lain yang bisa mengangkat gak akan mustahil kalau ada yang kamu yakini selain Allah yang bisa mengangkat berarti kamu syirik kamu menyekutukan kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala ini yang yang banyak terjadi ketika nilai wahdaniya itu bergeser maka kalau orang gak ngaji sifat-sifat Allah gak ngaji makna wahdaniya walaupun tiap hari dia baca kul wallow ahad kul wallow ahad kul wallow ahad tapi dia gak ngaji sifat wahdaniya gak kenal wahdaniya fidat wahdaniya sifat wahdaniya fil af'al ya akan bergeser hatinya kepada selain Allah jadi bagaimana mungkin ada yang lain yang bisa mengangkat cobaan yang Allah berikan sementara sementara Allah itulah yang meletakkannya bagaimana orang itu tidak mampu membebaskan dirinya sendiri dari sebuah kebutuhan bisa membebaskan orang lain dari sebuah kebutuhan walaupun dia itu seorang raja sekalian gak akan bisa orang itu memenuhi atau menghilangkan kebutuhan dari dirinya sendiri pasti yang namanya raja pun tetap punya hajat tetap punya kebutuhan tetap kalau sakit pengen ada yang mengangkat sakit itu kalau punya kebutuhan ada yang bisa memenuhinya kalau dia butuh sesuatu ada yang bisa menolongnya walaupun dia seorang raja gak terus oh kalau raja mah udah gak punya kebutuhan kata siapa jadi orang yang tidak dapat melepaskan kebutuhan dirinya sendiri bagaimana bisa membebaskan kebutuhannya orang lain maka semua makhluk itu lemah tidak berdaya untuk memenuhi hajatnya sendiri walaupun dia seorang raja raja yang kelihatannya bisa memenuhi kebutuhannya itu yang menolongnya ya Allah jangan menganggap oh raja mah bisa menuhi sendiri gak ada kalau kalau begitu yang bisa menuhi kebutuhan sendiri yang meyakini seperti itu namanya siapa korun veron yang menganggap bahwa segala kebutuhannya segala apa yang dia bisa lakukan itu dikerjakannya sendiri korun itu ketika ditanyai korun itu harta kamu dari mana ya saya cari sendiri bukan dari Allah mana ada Allah malah ikut-ikut makanya orang yang menganggap bahwa ketika dia memiliki sesuatu menganggap itu dari usahanya sendiri masuk golongannya korun masuk golongannya veron jadi walaupun raja tetap dia mempunyai kebutuhan nah ketika si raja itu masih punya kebutuhan bagaimana bisa dia menolong kebutuhannya orang wc-nya satu raja mau masuk kamu juga mau masuk kira-kira yang diduluin yang mana kebutuhan kamu kebutuhan raja itu kan raja yang ngalah itu yang rakyat yang ngalah raja punya kebutuhan ente juga punya kebutuhan ente ngomong raja raja tugas kamu kan bantu kami rakyat menunggu kebutuhannya tapi gue juga butuh ente boyang ngalah begitu misalnya bagaimana bisa raja masih punya kebutuhan mau nolongin kebutuhannya orang lain dia akan mendahulukan kebutuhannya dulu yang gak punya kebutuhan itu hanya Allah zat yang gak pernah butuh kepada segala sesuatu hanya Allah maka apapun yang kamu inginkan apapun yang jadi hajat kamu Allah bisa menolong karena Allah gak punya kebutuhan apapun tapi ketika orang itu masih punya kebutuhan gak akan mungkin bisa mengangkat semua kebutuhan kamu dia akan mementingkan kebutuhannya dan sebab jika bisa maka pasti dia dia akan menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat atau berguna untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri kalau orang itu kok bisa bisa memenuhi kebutuhannya sendiri maka itu pasti akan didahulukan gitu loh baru dia akan ngurusin orang lain akan bantu kamu ngurusin kamu nolongin ketika seseorang sudah tidak berdaya berbuat manfaat untuk dirinya sendiri apalagi dia bisa melakukan menolong orang lain maka harapanku kepada makhluk terhadap sesuatu itu menunjukkan kebuduhan mu harinya hilangnya ilmu kita tentang maknanya wahda hilangnya ilmu kita tentang makna istirnanya Allah yang tidak butuh pada segala sesuatu hanya Allah yang bisa memenuhi segala kebutuhan kita hanya Allah di antara cara yang paling cepat untuk bisa mendatangkan hajat kita kalau kita punya hajat punya kebutuhan cara yang paling cepat agar hajat hajat kita segera terpenuhi apa kata ulama yang paling cepat adalah mendoakan terkabulnya hajat orang lain kalau yang saya kan enggak yang dipikirin bagaimana hajat saya terkabul duluan baru orang lain diantaranya pernah terjadi pada Siti Fatima r.a putrinya Rasulullah s.a.w ketika dia berdoa munajat putranya itu Sayyidina Hussein mendengarkan doanya ketika mendengarkan doanya visinya hajat hajatnya orang lain didoakan panjang lebar kalau saya berdoa anaknya nanya ya umi nah kayaknya saya enggak dengar hajat inti apa kok dari tadi hajatnya orang lain di doanya semua apa kalau orang lain terkabul hajatnya ente akan kena akan kebahagiaan juga dikabulkan hajatnya kalau ente pengen cepat terkabul hajatnya doakan terkabulnya hajatnya orang ada orang nih ente punya otan cari cari kawan kamu yang juga punya hutang doain ya Allah mudah-mudahan pulang hutangnya kebayar ya Allah begitu hutangnya kebayar akan nyari kamu doa kamu kabul saya saya juga punya hutang loh ada orang sakit ente doakan agar orang itu cepat diangkat penyakitnya ada orang jumblu ente doain orang lain ente kan enggak eh cari cewek saya juga mau nyari ah masa lu enggak ketika ente doain dia cepat ente akan lebih duluan dapet itu itu resepnya ulama begitu maksudnya kalau kita kan pikiran kita kan pikiran adat maksudnya om saya butuh dia butuh kenapain saya mikir butuh adanya om saya aja butuh tapi enggak kalau kamu kok mendoakan hajatnya orang lain dipenuhi Allah memenuhi hajat kamu kalau hadis banyak siapa yang bisa menolong hajat saudaranya maka Allah akan menuhi hajat hajatnya Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan kita itu dengan jalan yang ada jalan yang kita ketahui dan ada pula jalan yang tidak kita diantaranya mendoakan orang lain ini jalan yang diberitakan ente pengen hajat kamu kabul terpenuhi terangkat semua kebutuhan kamu cari orang yang punya kebutuhan doakan kebutuhannya terangkat maka Allah akan mengangkat kebutuhan kamu Allah akan menuhi kebutuhan kamu nanti kalau kontraknya belum bayar kamu belum bayar kamu doain saya dulu eh bro doain gua dong dikontrakan terus bayar katanya intinya eh doain saya juga dong nanti padul duluan minta di doain biar kontrakannya bayar padahal buat doain kontrakkan inti terbayar bisa beli rumah sendiri itu komplit doain akan jadi kepada diantara doa atau jalan yang tercepat gitu loh kalau inti enggak yang tercepat kan nyari orang yang bisa diutangin siapa gitu kan yang tercepat ini kalau sakit cari dokter yang paling mujara padahal enggak begitu ini ulama ngasih metode ada jalan yang kita ketahui dan ada jalan yang tidak kita ketahui apabila kita punya anggapan bahwa selain Allah itu bisa melepaskan hajat kita maka kita telah terhijab dari Allah tertutup kita dari memandang Allah tertutup kita kepada makna wahdaniahnya Allah ketika keesaan Allah enggak kita pandang lagi kita akan mandang orang lain bisa menolong kita ini yang sering kali terjadi ini mana sungguhnya Allah lah yang mengatur datangnya kebutuhan pada kita dan Allah pula yang mengatur bagaimana cara mengeluarkan kita dari kebutuhan itu Allah datangin sakit Allah datangin kita butuh uang Allah datangin kita enggak punya bini Allah datangin kita enggak punya anak ini nanti semua kebutuhan ini yang mengangkat adalah Allah yang mendatangkannya maka Allah akan mempunyai jalan untuk bisa mengangkatnya gitu loh jangan oh ini kan Allah yang meletakkan berarti saya sendiri yang harus cari jalan oh ya kamu sampai pikun kalau Allah yang meletakkan maka berharap Allah memberikan jalan untuk bisa mengangkat semua kebutuhan tersebut ada pun selain Allah itu hanyalah sebab atau perkara yang digandingkan oleh Allah untuk terangkatnya atau untuk datangnya sesuatu gitu semua yang mengangkat ini Allah yang mendatangkan Allah maka ketika kita berharap hati kita kepada orang lain maka terhijab kita dari Allah mulutnya boleh ngomong sama orang lain badannya boleh mendatangi orang lain tapi ini sabab yang kita harapkan mungkin didatangkan oleh Allah hatinya gak pernah berpaling dari Allah ini maknanya wahdani hatinya hatinya fokus hatinya lurus memandang kepada fiilnya Allah pada perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala badannya boleh kemana saja karena sabab itu boleh dari apa saja yang namanya usaha itu mencari sabab yang sesuai mencari sabab yang tepat untuk bisa mendatangkan sesuatu gitu loh ada pun nanti ini akan diangkat atau tidak itu yang jadi punya kuasa adalah Allah sababnya gak punya kemampuan apa-apa gak punya kalau kamu kok tiba-tiba begitu nyari sabab terus nyalain sababnya kamu terhijab dari Allah lima obat apaan begini lah manjur-manjur udah tujuh hari buah minum gak sembuh-sembuh obat sialan terhijab kamu dari Allah begitu pula kebutuhan kebutuhan yang lainnya ketika hati kita menganggap ada selain Allah yang bisa menolongnya kita hilang memandang Allah jadi sabab itu boleh saja Allah datangkan dari apa saja jadi selain Allah hanyalah apa sabab untuk Allah mendatangkan sesuatu atau Allah mengangkat sesuatu lah gak pakai sebab bisa gak ya bisa saja tapi kalau Allah maunya pakai sebab itu mau protes Allah bisa saja mau bikin pakai sebab mau bikin gak pakai sebab ya bisa saja tapi kalau Allah maunya bikin pakai sebab itu pengennya gak pakai sebab itu yang kalah jadi kita ikut apa yang menjadi ketentuannya Allah tugas saya mencari sabab ada pun hatinya tetap bergantung hanya kepada Allah gak pernah kecewa gak pernah nyalain sebab gak pernah datang ke rumahnya orang eh terus room room apa kesini ditolak kesono ditolak kesono ditolak ya gak kecewa kenapa karena saya yakin ini gak bisa bantu gak bisa saya cuma cari sebab oh gak disini berarti gak terus ah ente mama kuah pelit gue gak bakal kawan lagi apa kok jadi begitu nyotelik maksudnya gak dikasih itu bahaya makanya sangat gampang yotelikan kalau orang itu yotelik berarti dia sedang terhijak dari Allah pasti itu gitu loh kalau kalau ini yang jadi sebab yang Allah akan datangkan gampang saja enggak usah ngomong juga eh itu duit nih kasyak enggak 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 usah repot enggak gitu loh tapi kalau bukan ini sebabnya mau yang cium kakinya juga enggak keluar enggak enggak terbukanya terbukanya sesuatu terangkatnya sesuatu itu Allah yang mendatangkannya gitu loh hingga orang-orang yang paham ini dia enggak akan pernah kecewa kepada sabab-sabab yang dia cari sabab yang dia pakai sabab yang dia ambil dia enggak pernah kecewa sama sababnya karena dia tahu sabab enggak bisa enggak kengin apa-apa gimana mau disalahin kalau ini kok nyalain sabab berarti ini namanya apa itu namanya apa namanya apa ada orang minum ada orang sakit minum obat obatnya enggak bisa datangin sembuh obatnya dimarahin namanya apa itu apa namanya obatnya obat sialan obat goblok kamu lebih goblok oke maksudnya udah tahu sabab kok bisa lain enggak bisa datangin pun namanya juga sabab maka setiap sabab atau gandengan itu tidak ada kekuatan sedikitpun untuk bisa membantu mendatangkan sesuatu atau mengeluarkan kita dari segala kebutuhan kita satu pun enggak ada yang bisa mengangkatnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita terhijab untuk melihat kenyataan ini berarti kita masuk golongan orang-orang yang terjelas orang-orang yang kufur kepada nekmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kalau kufur kepada nekmat ini masih masuk golongannya orang-orang yang pendul salah kalau sampai syirik kamu atau enggak serem inilah yang diwasiakan oleh Ahmad Ibn Atta'illah agar jangan pernah hati kita bergeser dari memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala menganggap ada yang selainnya Allah bisa mendatangkan pertolongan bisa mengangkat kebutuhan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mengangkat semua kebutuhan kita makanya kalau ada orang yang punya hajat datang kepada kamu jangan pernah ditolak terus minimnya kalau kamu enggak bisa tolong doakan hajatnya tertabul mau orangnya ngomel ngomel biarin doa dua makwa juga bisa terserah lu yang penting tugas saya memenuhi hajat kamu kalau saya enggak bisa membantu yang lain yang bantunya kalau doa ini juga enggak mau gue sumpahin loh gitu doain enggak mau diapain mudah-mudahan hajat kamu kok segera diangkat oh gue enggak mutu doa mutunya mudah-mudahan tambah belangsat begitu doain sekali jadi kalau ente tahu ada orang minta bantuan kamu tahu kamu enggak bisa bantu kamu juga sedang punya kebutuhan doakan hajatnya orang lain berharap Allah memudahkan terangkatnya hajat-hajat kita hingga jalan inilah yang oleh ulama jalan yang tercepat untuk bisa memenuhi semua hajat-hajat yang kita inginkan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah pandangan yang baik hati kita terus bisa membuka hijab bisa menyaksikan wahdaniahnya Allah menyaksikan hanya Allah yang punya kudrat dan irada menyaksikan keesaannya Allah hingga hati kita tidak bergantung kepada makhluk tidak bergantung kepada selainnya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal ala hadih ini yahwa alani yaitu salam ala khabarak nabi al-fatihah ya rabbal Al-Fatihah 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 Al-Fatihah